Hai guys, kali ini aku akan video kama-kama berdua dari dunia. Serta tersebut ya. Sertio camelus, umumnya dikenal sebagai burung unta, adalah spesies burung asli Afrika yang tidak bisa terbang. Burung unta adalah spesies burung terbesar yang masih hidup dan dikenal karena leher dan kakinya yang panjang. Mereka dapat tumbuh setinggi 9 kaki dan beratnya lebih dari 300 pon. Kasuari adalah burung terbesar di dunia setelah pingwin. Mereka bisa mencapai panjang hingga 2,7 meter dan berat hingga 90 kilogram. Kasuari hidup di hutan hujan tropis dan subtropis di Australia. Dromaius nofai holandiae, juga dikenal sebagai emu, adalah burung asli Australia yang tidak bisa terbang. Ini adalah burung terbesar kedua di dunia berdasarkan ketinggian. Setelah burung unta, emu dikenal karena kakinya yang panjang, kepala yang kecil. Asal dari Amerika Utara, namun sekarang banyak ditemukan di seluruh dunia. Burung kalkun memiliki tubuh yang besar dan bulat dengan kaki dan jari-jari yang panjang. Mereka memiliki bulu yang lebat dan berkilau dengan warna yang berbeda-beda tergantung jenis dan subspesiesnya. Terima kasih telah menonton! Burung Cori Bustard adalah burung terbesar di Afrika dan salah satu burung terbesar di dunia. Mereka dikenal karena bulu abu-abu kecoklatan mereka yang lebat dan bentuk badan yang kuat. Cori Bustard memiliki gaya hidup soliter dan jarang terlihat karena terancam punah. Condor Adnes atau California condor adalah spesies burung besar yang tergolong dalam famili Catartidae. Mereka merupakan burung terbesar di Amerika Utara dan memiliki sayap yang sangat besar dan berwarna hitam dan putih. Condor Adnes memiliki panjang tubuh sekitar 1 meter dan berat sekitar 9 kilogram. Terima kasih telah menonton! Subil memiliki panjang antara 120 sampai 140 cm dan berat sekitar 4,5 kilogram. Subil memiliki bulu berwarna abu-abu kebiruan dan memiliki sayap yang lebar dengan bulu hitam dan putih. Subil memiliki paru besar dan unik berwarna gelap yang menjulur ke atas dan menjadi ciri khas utama burung ini.